Satu pemain, satu pemain, dua pemain, Egi, ih, masih melewati satu pemain lagi, Egi Jepel! Kali ini ada kabar dari Egi Maulana Fikri yang diberi tawaran kontrak oleh tiga klub asal Spanyol, salah satunya adalah Real Madrid. Egi Maulana Fikri adalah pemain muda asal Medan yang menjadi andalan timnas Indonesia U19 Asuhan Indra Shafri. Setelah membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U19 2018 di Korea Selatan nanti, rencananya Egi akan langsung terbang ke Eropa. Sudah ada lima klub yang memberikan tawaran kepada Egi untuk berkarir di Eropa. Yang mengejutkan adalah adanya tawaran dari klub besar asal Spanyol, Real Madrid. Menurut ayah angkat Egi, Subakja Suihan, ada tiga klub asal Spanyol dan dua klub asal Portugal yang ingin mengontrak Egi. Subakja membuka identitas tiga klub asal Spanyol yang kepincut pada Egi. Antara lain adalah Getafe, Espanyol, dan Real Madrid. Sementara itu, detail dua klub asal Portugal belum bisa dibuka ke publik. Subakja menyebutkan bahwa Egi tak perlu menjalani rangkaian tes seperti kebanyakan pemain Asia lainnya. Saya tegaskan Egi bukan trial lagi, dia akan langsung menaikkan kontrak. Intinya di Spanyol itu ada tiga klub yakni Getafe, Espanyol, dan Real Madrid. Dan dua asal Portugal tetapi tidak bisa saya sebutkan karena belum deal. Ujar Subakja kepada sejumlah media. Egi Maulana Fikri diberi kebebasan memilih klub yang ia idamkan buat bermain. Yang paling utama, klub tersebut harus bisa memberi jaminan jam terbang bertanding lebih tinggi. Proses negosiasi Egi Maulana Fikri dengan klub-klub Eropa dibantu agen pemain asal Kroasia, Dusan Bogdanovic. Bogdanovic tercatat pernah mengambil ilmu di Sport Business Institute Barcelona. Sport Business Institute Barcelona merupakan kursus yang ditunjukkan bagi mereka yang ingin mengembangkan karir sebagai agen pemain profesional. Jadwal keberangkatan Egi Maulana Fikri kebunua biru setelah memperkuat timnas Indonesia U19. Setelah dari karyat selatan, ia akan kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan urusan studi di sekolah atlet ragunan sebelum kemudian meninggalkan tanah air. Terima kasih telah menonton!